Halo semuanya, selamat datang kembali di episode Survival Santai Oke, di episode kemarin aku sudah bikin atau menyelesaikan from ironku yang berada di sebelah sini Tapi aku belum bikin tempat nge-kill ironnya atau killing chamber untuk iron golem Nah, di bawah itu masih kosong, belum ada apa-apanya Tapi aku sudah sedikit membersihkan di bawah sini Nanti aku pengen bikin kayak killing chambernya gitu Tapi aku akan membuat killing chamber yang agak bisa dibilang cukup unik Menurutku unik sih Aku akan memakai draunet gitu Draunet yang memakai, apa sih namanya itu? Trident, yes Nah, aku akan meletakkan draunet yang memakai trident di sini Terus draunetnya nanti kalau misalkan iron golemnya jatuh Itu dia akan nembak-nembak Nembak-nembak iron golemnya memakai trident gitu Aku rencananya akan memakai berapa? Satu, dua, tiga, empat Karena ini ada empat sisi Nah, kita akan memakai empat draunet juga yang memakai trident Tapi di sini aku agak keselitan untuk mencari draunet yang memakai trident Makanya aku sudah mencari trident-nya terlebih dahulu di off-camera Di mana tadi trident-ku Oke, di sini tidak ada Nah, di sini sudah ada lima trident Cuman enchanting-nya memakai mending Biar lebih bagus lagi atau menjadi baru lagi gitu Empat trident ini akan aku pakai buat draunetnya nanti di sini Satu lagi akan aku pakai sendiri Makanya aku cari lima Walaupun agak susah juga sih mencari lima trident Aku mencarinya dua hari Lima trident, cuman dapat lima trident Tapi tidak apa-apa Sekarang, nah di sini kan tidak ada draunet yang memakai trident Ya, makanya aku berencana untuk membuat draunet sendiri Kita akan menangkap zombie Nah, terus kita bikin draunet gitu Biar dia menjadi draunet Kita coba dulu apakah bisa atau enggak gitu Aku akan coba ngasih satu draunet Eh, bukan Satu trident dulu ke zombie ini Mudah-mudahan bisa Ambil dong ya Dia menghindar dong dari trident-nya Ambil pak Kok nggak bisa? Kayaknya aku harus bikin tempatnya deh ya Aku akan coba kurung dulu Ini Oke, kita akan bikin dua blok saja Seperti ini Nice Langsung ke kurung dong Kemudian kita coba lempar satu trident Apakah bisa? Hello Ambil dong trident-nya Kok dia nggak mau ngambil trident-nya ya? Waduh Gawat juga ini kalau nggak bisa Itu dia Kok nggak ambil ya? Item lain juga nggak diambil loh Ini kenapa kok bisa gini? So, kita coba lagi untuk naik ke atas Coba mungkin dua trident gitu Biasanya kalau dilempar item ke zombie Itu pasti dia akan mengambil itunya itemnya kan? Kok yang ini tidak? Hmm, aneh Sudahlah ya Kita akan kill dulu yang ini Kita akan cari yang bisa ngambil item gitu Nah, ini ada satu lagi Aku akan kill dulu ini Nganggu sekali Oke, kita bisa kurung lagi Satu yang ini Maka dulu Ya, nah Yang ini bisa nih Bisa ngambil item Nice, nice, nice Sekarang Aku akan kurung dulu Wow, wow, wow Mamam nih Mamam Ternyata aku mau pakai shovel Aku akan ambil beberapa block dulu Kemudian kita naik lagi ke atas Yang mana tadi yang bisa ngambil item? Oh, no, 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 no Ada tamu tak diundang nih Oke, kita mundur dulu Bam, nice Naik lagi pak Hancurin dulu dong Satu Waduh, 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 no, 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 no Hampir mati bapak Hampir mati Bisa gak sih? Coba deh Dilempar saja lah ya Apakah sudah aku letakkan di dalam ini? Oh iya dong Lupa aku Coba kita lempar dulu Apakah dia bisa ngambil? Masih tidak bisa Kenapa ya? Kok bisa gitu? Mungkin satunya kita kill dulu Dia gak mau ngambil tridentnya loh Nah, ini ada satu lagi zombie Kita coba kasih trident Dia gak mau ngambil Coba lempar lagi deh Ambil dong pak Ambil, ambil, ambil Gak mau diambil loh Halo Gak bisa dong ya Kita kill dulu deh Kita kill-kill dulu Oke Oh, ternyata di base ku hujan Tadi yang disana gak hujan Disitu banyak banget dong Mob yang spawn Ini banyak sekali Oke, ini ada satu lagi zombie Kita coba deh Mudah-mudahan ini bisa nih Please pick Pick, 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 pick Gak mau juga dong Itu gak bisa ya Kalau mencari drone nut di laut Itu jauh banget lokasi laut Dari base ku Itu bisa ribuan blok Dan bawahnya itu pun agak susah Hmm Jadi gimana ya bagusnya No, 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 no Kill dulu Astaga Diledakin dong Rame banget Oke Nah ini dia bisa ngambil item Apakah dia bisa ngambil trident juga Oke, ambil, ambil Gak bisa dong ya Kayaknya kita harus kurung dulu deh Aku digejar banyak banget spider Nah, mereka bisa ngambil item Tapi gak bisa ngambil trident Atau trident Oke, sudah terkurung satu Coba dilempar Ini zombie-nya banyak banget Gak bisa juga dong Dia gak mau ngambil Eh Diambil dong Diambil Diambil sama siapa tadi Ayo yang mana ngambil trident Nah, yang itu Kita coba kurung di dalam air Nah, ini sudah Dia sudah megang trident Coba kita ubah menjadi drone nut Ya Untung masih hujan Jadi aman Ini yang lain Kita kill dulu Oh, no, no, no Darahku tinggal dikit dong Oke, cepat-cepat Jangan sampai hujannya reda Kita kill dulu Nice Di sini sudah Dikurung Eh, maju dikit pak Maju dikit Maju dikit Ya 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 Ya, dia gak mau maju lagi dong Oke, zombie-nya sudah dikurung Kemudian Kemudian kita bikin keamanannya terlebih dahulu Kita akan cegah Biar dia gak kebakar Dengan sinar matahari Gitu Kita ambil dulu Beberapa blok Mudah-mudahan bisa Nice Kita tutup yang Di bagian atapnya Seperti ini Kurang satu dong Kita ambil beberapa blok lagi Oke, seperti ini Zombie-nya sudah aman Kemudian akan kuubah menjadi draunet Dengan cara Kita tenggelamkan dengan air Kita coba lihat Apakah dia berubah menjadi draunet atau enggak Oke, kita tunggu dulu Sampai dia berubah Oh, dia sudah mulai kayak Kayak apa sih? Kayak Apa sih namanya? Kayak goyang Nah, dia sudah berubah Apakah dia bisa nembakin gak sih Trident itu? Halo Kamu bisa nembak trident-nya gak sih? Halo, halo Mumpung masih hujan Kita coba bawa dia ke dalam air Oh, ternyata bisa Yes Yes Ternyata berhasil Ternyata bisa loh Kita bikin trident sendiri Eh, bukan Draunet yang memakai trident sendiri Nice Nice Ternyata bisa Jadi Oh, yap Berhasil Kita kill dulu Ambil trident-nya Nice Trident-nya aman Dan sekarang Waktunya membuat tempat yang ada di bawah Dan kita akan lihat dulu ke bawah sini lagi Nah, rencananya aku akan bikin Kalau Iron Golem itu kan tingginya 3 blok Ya, tingginya 3 blok Jadi nanti akan kututup lagi Satu blok Menggunakan kaca gitu Biar 2 bloknya terbuka Untuk Draunet-nya memanah Apa sih namanya? Atau nembak airan Golem-nya gitu Ehm, yap Sepertinya aku akan bikin tempat Draunet-nya terlebih dahulu Dan menangkap 4 zombie Jadi Ehm Gimana kalau gak memakai air Ehm, yap Aku akan coba bikin jalan Untuk ke atas dulu Biar kita lebih gampang gitu Untuk membawa zombie-nya ke bawah nanti Aku akan ngambil batuku dulu Di chest ini Aku akan memakai Mungkin Ehm, bentar-bentar Kita bawa stone cutter Ini buang-buang dulu Item-item yang banyak banget Aku dapatkan tadi Ehm, aku dapat kepalanya juga Padahal aku sudah banyak Dapat kepala Draunet Di dalam inventoryku Atau tempat penyimpananku Atau storage roomku Kita turun lagi Nah, ini kita akan Bikin Ehm, bentar Kita bikin Stone brick terlebih dahulu Kita lihat Disini Ehm Mungkin aku akan Gali 3 blok ke belakang Kemudian Disini kita bisa bikin Kayak tempat Ngurung Draunet-nya Nah, disini kan ada 1 blok nih Buat Draunet-nya Melempar-lempar nanti Wow, keren banget nih Kalau udah jadi Oke, kita tutup lagi Nah, sekarang Aku akan bikin Yang di sebelah sini juga Kita buka 3 blok dulu 3x3 maksudnya Kemudian Di atasnya Bam Dan Bam Oh no Berlebih dong Nah, seperti ini Nanti akan ku Letakkan air juga Di bawah Biar nanti pas Menjatuhkan zombie-nya Biar dia Mendapat damage Kita tutup lagi Nice Disini sudah selesai Kemudian Masih tersisa 2 lagi Ini yang terakhir Dan kita lihat dulu Apakah semuanya Sudah pas Disini sudah Disini sudah Dan Semuanya sudah Pas Oke Tinggal ditutup-tutup saja Seperti ini Aku butuh air Aku akan Ambil beberapa air dulu Aku butuh 4 air Kayaknya disini Aku masih Sisa 2 lava bucket Simpan saja Disini dulu Lavanya Kalau Kapan-kapan Butuh bisa Ambil disini Oke Bam 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 Nice Kita dapat 3 doang Tapi tidak apa-apa Kemudian Turun lagi pak No 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 Jangan sampai Jatuh ke bawah Kemudian Tinggal dipasang Air Disini Ini juga Dan Disini Nice Oke Bentar Aku butuh Satu air lagi Aku akan Ambil dulu Satu lagi Simpan dulu Bucketnya Nice Simpan lagi Bam Dan Bam Oke Semuanya sudah Siap kita bikin Air terakhir Disini Nah Sekarang airnya Sudah Jadi Berarti Aku akan Gali Ke atas dulu Untuk Menjatuhkan nanti Zombinya ke bawah Aku akan Gali dari atas aja Biar lebih gampang Min 624 244 Min 624 Terus 244 Berarti Disini Yes Disini Kita tinggal Gali ke bawah Mudah-mudahan Pas Dengan yang ada Di bawah Oke Ternyata disini Nice Ternyata Pas Banget Tinggal Ditutup Bagian Sana Bam Bam Aku akan Menggali Tiga Lubang Lagi Jadi Aku skip Dulu Bentar Semua Lubang Sudah Kugali Dan Jumlahnya Ada Empat Lubang Nah Sekarang Tinggal Dibikin Kayak Dinding Nanti Biar Zombinya Berjalan Di Tengah Jadi Sekarang Aku butuh Beberapa Kayu Untuk Bikin Trap Door Biar Lebih Gampang Buat Menjatuhkan Zombinya Nanti Aku Akan Cari Beberapa Saja Sudah Cukup Aku Butuh Crafting Table Aku Banyak Bikin Crafting Table Kemarin Apakah Masih Ada Di Dalam Sini Yes Masih Ada Bikin Aku Butuh Trap Door Berapa Empat Aja Udah Cukup Bem Nice Sudah Cukup Ini Banyak Isinya Di Inventory Buang Buang Semua Nah Oke Segini Saja Yang kita Bawa Buang Juga Tinggal Dipasang Seperti Ini Gampang Bang Kemudian Yang Disini Juga Kita Tutup Tutup Dulu Seperti Ini Bem Oke Disini Juga Sudah Selesai Dan Disini Juga Kita Bikin Dinding Nah Segini Sudah Cukup Pasang Satu Lagi Nice Kemudian Satu Lagi Yang Terakhir Bikin Dinding Dulu Dua Blok Sudah Cukup Kemudian Kita Pasang Trap Door Nice Semuanya Sudah Siap Tinggal Ditarik Tarik Saja Nanti Para Para Zombie Sambil Menunggu Malam Aku Akan Pergi Ketempat Penampungan Villager Kudulu Atau Tempat Ngetrade Dengan Villager Aku Akan Beli Nemtek Biar Nanti Atau Apa Si Namanya Ngilang Gitu Brown Net Yang Sudah Dibikin Aku Sudah Sampai Aku Akan Beli Satu Dua Tiga Empat Kita Membutuhkan Empat Stek Emerald Karena Harganya Mahal Eh Enggak Dong Sudah Menjadi Lima Kembali Iya Dong Sudah Turun Lagi Oke Tapi Ini Unbreaking Nya Mahal Sekali Pak Ini Satu Stek Emerald Satu Book Unbreaking Makanya Di Semua Trident Ku Gak Memakai Unbreaking Karena Harganya Mahal Sekali Aku Akan Langsung Beli Yang Dimana Tadi Yang Agak Murah Ini Sepuluh Sepuluh Lima Berarti Disana Tadi Yang Paling Murah Yang Sudah Kita Temukan Sepuluh 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 Berarti Yang Disini Yang Paling Murah Aku Butuh Nemtek Nice Terus Aku Pengen Namain Lagi So Aku Sudah Punya Empat Nemtek Nah Aku Mau Memperlihatkan Kepada Kalian Juga Kalau Tadi Aku Sudah Mulai Mengganti Ini Apa Sih Namanya Dinding Dinding Dari From Slime Ku Menggunakan Stone Brick Ya Aku Pikir Lebih Bersih Gitu Kalau Menggunakan Stone Brick Cuman Yang Di Bawah Sini Belum Kuganti Dan Di Atasnya Juga Belum Selesai Karena Kalau Yang Di Bawah Ini Banyak Lava Jadi Aku Akan Memasang Yang Bagian Atasnya Dulu Nanti Kalau Misalkan Aku Pengen Bikin Atau Membangun From Slime Ini Baru Aku Akan Ganti Semua Menjadi Stone Brick Nah Disini Juga Pengen Kuhancurin Lagi Dan Memakai Yang Biasa Saja Sistem Yang Biasa Saja Menurutku Sistem Yang Ini Kurang Kurang Apa Kurang Banyak Spawn Dan Disana Ada Block Aku Akan Ambil Dulu Block Ini Mengganggu Banget Kalau Dilihat Dari Atas Kayak Slime Warnanya Hijau Mungkin Diletakin Sama Enderman Enderman Kuh Juga Sudah Hilang Disini Kemarin Aku Sudah Menangkap Enderman Cuman Gak Tau Kenapa Kok Hilang Sendiri Oke Kita Naik Lagi Sekarang Sudah Jam 16 30 Kayaknya Masih Lama Nunggu Malam Mungkin Kita Akan Perbaiki Lagi Biar Nanti Lancar Gitu Gak Ada Kesalahan Kita Tambah Tambahkan Lagi Semua Dinding Dinding Ini Oh Ya Farm Iron Kuh Sudah Kematikan Dan Kalian Bisa Lihat Ini Agak Gimana Agak Tinggi Gitu Tempat Clock Rencanaku Akanku Ganti Dirtnya Menggunakan Smoothstone Gitu Biar Lebih Bersih Dan Aku Akan Bikin Kayak Kotak Gitu Di Sekeliling Farm Iron Queen Ya Terus Kita Bisa Bikin Bangunan Bangunan Juga Di Atas Bukit Bukit Nanti Tapi Aku Belum Dapat Ide Untuk Bikin Bangunan Disini Yang Kepikiran Si Kayak Tower Gitu Kayak Dibikin Tower Gitu Didekat Bukit Bukitnya Kalau Kalian Punya Ide Yang Bagus Kalian Bisa Comment Di kolom Komentar Buat Bantu Bantu Ngasih Ide Nah Sudah Mulai Malam Oke Waktunya Kita Berkerja Berburu Zombie Kita Bersih Bersih Dulu Biar Lebih Lebih Lancar Sekarang Sudah Mulai Agak Gelap Coba deh Aku Keliling Keliling Lagi Untuk Mencari Zombie Yang Bisa Megang Nah Ini Sudah Ada Satu Zombie Aku Nggak Akan Langsung Menjatuhkan Zombie Kebawah Karena Ada Zombie Yang Nggak Bisa Megang Item Atau Error Atau Gimana Gitu Jadi Aku Akan Coba Dulu Kurung Satu Persatu Akan Ku Ambil Yang Bisa Memegang Item Saja Atau Yang Bisa Ngambil Trident Ini Kok Dia Naik Ke Atas Blok Nah Yang Ini Bisa Ternyata Nah Mamam Nih Oke Kita Kurung Yang Satu Ini Satu Lagi Dong Kayaknya Yang Ini Nggak Bisa Coba Apakah Bisa Iyap Tidak Bisa Kita Kill Kalau Nggak Bisa Kita Kill Nice Nah Ayo Ambil Ambil Please Ambil Ambil Trident Masa Nggak Mau Trident Ini Baby Villager Yang Naik Ayam Nih Dicuekin Aja Dong Trident Malah Dikasih Kentang Oh Yes 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 Diambil Nice 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 Kita Dapat Satu Dan Langsung Namain Kita Bawa Kedeket Tempatnya Dulu Hei Kamu Nggak Boleh Ganggu Ganggu Kita Tarik Hati Hati Karena Menemukan Satu Zombie Yang Bisa Mengambil Trident Itu Susah Sekali Oke Kita Tarik Disini Dulu Sekalian Aku kasih Nama Langsung Aku Kasih Kamu Namanya Kyo Oke Ayo Kesini Ayo Ayo Jatuh Kamu Nice Sudah Dapat Satu Oke Dia aman Di bawah Nice Banget Kemudian Tinggal Dihancurin Saja Yang Disini Karena Sudah Oh No Sudah Mulai Mau Siang Aku akan Lihat Dulu Yang Tadi Yang Sudah Aku Dapatkan Oke Kita Turun Lagi Untuk Melihat Ke Bawah Oh No Oh Oh Susah Susah Nyarinya Malah Dikil Sama Si Ini Kayaknya Aku harus Tutup Juga Bagian Bawahnya Em Gatau Kenapa Padahal Di atas Sudah Aku matikan Harus Ngulang Dari Awal Lagi Nah Ditutup Dulu Seperti Ini Disini Ada Kaca Bening Aku Butuh Warna Putih Biar Lebih Serasi Semua Warna Kaca Atas Dan Bawah Tinggal Dipasang Pasang Bem 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 Kayaknya Aku gak Perlu Pakai Tiang Gitu Coba Kita Hancurkan Tiangnya Biar Lebih Luas Buat Penglihatan Dronetnya Nanti Oke Seperti Ini Nah Ini Sudah Menjadi Dua Blok Jadi Nanti Biar Lebih Luas Saja Penglihatan Dari Dronetnya Dan Dilempar Dari Sini Nice Oke Mudah-mudahan Gak Kena Satu Sama Lain Nanti Itu Bahaya Juga Kalau Misalkan Mereka Nembak Diri Mereka Masing Masing Gitu Misalkan Yang Disini Gak Sengaja Kan Nembak Ke Arah Sana Kayaknya Gak Mungkin Dia Mudah-mudahan Gak Kena Gitu Aku Agak Ragu Aku Takut Mereka Malah Saling Tembak Tembakan Nanti Dronet Yang Memakai Trident Jadi Aku Memutuskan Disini Untuk Menaikan Lagi Tempatnya Misalkan Gini Kalau Kita Naikkan Atau Kita Gali Kebawah Lagi Tempat Pengumpulan Itu Apa sih Namanya Iron Golom Nanti Kalau Misalkan Kita Tinggikan Tempat Yang Disini Itu Otomatis Dia Akan Mengarah Kebawah Kalau Seperti Ini Dia Pasti Mengarah Datar Gitu Loh Akan Kemungkinannya Tinggi Untuk Mereka Saling Tembak Tembakan Jadi Ya Kita Akan Gali Saja Tanpa Mengubah Yang Di Atas Kemudian Kita Buka Lagi Bentar Bentar Kalau Dua Blok Bisa Enggak Oh No Gak Bisa Takutnya Nanti Malah Nyangkut Kita Gali Satu Blok Aja Seperti Ini Sudah Cukup Nah Begini Mungkin Lebih Baik Ini Ironnya Mengganggu Sekali Kita Bersihkan Saja Memakai Stone Semua Bagian Bawah Nanti Kapan Kapan Lagi Kalau Sempet Kubikin Lebih Bagus Atau Ganti Gitu Nah Disini Kita Akan Coba Apakah Nice Lancar Oke Kita Ambil Lagi Trident Dan Sekalian Juga Diganti Semua Lantainya Menggunakan Stone Tinggal Diterangin Saja Oh Ya Aku Gak Jadi Memakai Glass Atau Kaca Karena Ya Ini Agak Turun Jadi Memakai Wall Menurutku Sudah Cukup Karena Untuk Mencari Zombienya Itu Agak Lama Aku Akan Skip Saja Sampai Mendapatkan Semua Zombie Yang Mengisi Di Bawah Sini Oh Ya Sebelum Ku Skip Aku Lupa Kalau Aku Belum Membuat Tempat Pengambilan Item Atau Iron Disini Jadi Aku Akan Membuat Sebuah Tempat Apa Ya Yang Simple Sajalah Untuk Pengambilan Item Pengambilan Item Nanti Cuman Memakai Hopper Dan Disini Aku Akan Menggunakan Kayak Dropper Juga Buat Mengantar Item Nanti Jadi Kayaknya Akan Aku Skip Juga Kalau Buat Proses Pembuatannya Akan Aku Skip Sampai Semua Yang Ada Di Bawah Sini Sudah Jadi Akhirnya Aku Sudah Menyelesaikan Pembuatan Dari Killing Chamber Untuk From Iron Ku Yang Ada Di Atas Sini Sekarang Kita Akan Langsung Saja Lihat Seperti Apa Tempat Killing Chamber Yang Baru Nah Tadi Aku Juga Membuat Jalan Seadanya Dan Berlebihan Juga Tadi Aku Membuka Jalan Jalan Ini Untuk Turun Sekarang Kita Lihat Seperti Ini Yap Ini Adalah Tontonan Yang Menyenangkan Menurutku Iya Tapi Agak Kasian Juga Melihat Iron Golem Yang Dipanah Atau Ditembak Tembak Atau Ditombak Terus Sama Drum Nut Ini Tapi Berhasil Dan Pas Membuat Ini Tadi Penghalang Pertama Tadi Aku Tidak Pakai Penghalang Wadaw Itu Pas Aku Membersihkan Yang Di Bagian Samping Sini Itu Berkali Kali Aku Hampir Mati Ditembak Tembak Terus Sama Mereka Nah Makanya Aku Menggunakan Kaca Gini Biar Mereka Gak Bisa Nembak Keluar Dan Fokus Ketengah Untuk Nembak Iron Golem Dan Bekerja Dengan Bagus Untuk Penampungan Dari Iron Hasil Dari Ini Aku Juga Membuat Jalan Di Bawah Nah Disini Aku Bikin Dropper Dan Menuju Ke Ujung Sini Tapi Aku Belum Selesai Kalian Bisa Lihat Itu Udah Banyak Banget Iron Yang 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 Nggak Diambil Tapi Tidak Apa-apa Akan Kubikin Tempat Penampungannya Mungkin Di next Episode Atau Kubikin Aja Di Off Camera Rencana Rencananya Aku Akan Bikin Tempat Penampungan Atau Penyimpanannya Itu Di Atas Aku Akan Perlihatkan Kepada Kalian Dulu Aku Sudah Bikin Tadi Lubang Itu Di Daerah Sini Mana Tadi Lubangnya Bentar Aku Akan Coba Untuk Naik Lagi Biar Kelihatan Ini Agak Susah Naiknya Kita Naik Dulu Nah Ini Kalian bisa Lihat Di bawah Sana Itu Tempat Iron Yang Tadi Kemudian Rencanaku Pengen Bikin Tempat Air Terjun Juga Terus Air Terjun Sampai Kesini Nah Disini Kita Bikin Kolam Lagi Bikin Lagi Ruangan Bawah Tanah Di Bawah Kolam Kita Meletakkan Hopper Juga Biar Tempat Menyimpan Dan Bikin Tempat Pemisah Dari Bunganya Ini kan Pasti ada Bunganya Kalau kita Lihat Di bawah Pasti Banyak Bunga Lumayan Itu Papinya Lumayan Buat Bikin Warna Merah Dan Buat Konkret Pastinya Seperti yang Kalian Lihat Sudah Selesai Sudah Habis Iron Golom Ditembak Tembak Semua Ada Lagi Kita Lihat Berapa Lama Dia Ngekill Satu Ini Oke Langsung Retak Kita Lihat Agak Lama Juga Oke Sekitar 10 detik Atau 15 detik Trident Tinggal Satu lagi Buat Aku bikin Trident Buat Diriku Sendiri Kalau Bisa Meletakkan Looting Tiga Tiga Trident Mereka Wow Enak Banget Satu Iron Golom Mungkin Kita Bisa Dapat Banyak Iron Hasil Dropan So Sekian Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Follow Instagram Ku Di At Kim Dom Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye Semuanya Bye Bye